Intro Oke masih dengan Profesor Kartus Setelah sebelumnya Profesor Kartus memberikan informasi tentang part pertama Tentang unsur-unsur transuranium Berikut part kedua lanjutan dari konten sebelumnya Tentang unsur transuranium Ya nomor atom 104 Rutherfordium Diberi nama Rutherfordium Untuk menghormati fisikawan Selandia baru Ernest Rutherford Ditemukan di Universitas Dubna Uni Soviet Direduksi dari pemombardiran plutonium-242 dengan ion neon Kemudian nomor atom 105 Dubnium Disintetik pertama kali di pusat penelitian nuklir di Dubna Uni Soviet Diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya di Dubna Uni Soviet Direduksi dari pemombardiran Amerisium-234 dan ion neon Kemudian nomor atom 106 Seaborgium Diberi nama Seaborgium untuk menghormati ahli kimia nuklir Glentis Seaborg Ditemukan tahun 1970 oleh Albert Giorso Di laboratorium Lawrence Livermore Amerika Serikat Direduksi dari pemombardiran kurium-248 dan ion neon Selanjutnya nomor atom 107 Bohrium Dinamakan Bohrium untuk menghormati fisikawan Denmark Niels Bohr Ditemukan oleh Yuri Oganesian dan tim peneliti Uni Soviet pada 1976 Direduksi dari pemombardiran timbal 208 dan chromium-54 Kemudian nomor atom 108 Hasium Disintetik pertama kali oleh Yuri Oganesian di Dubna, Moskow, Uni Soviet tahun 1978 Direduksi dari pemombardiran bismut 209 dan mangan Kemudian nomor atom 109 Meitnerium Diberi nama Meitnerium untuk menghormati fisikawan Austria-Swedia Elis Meitner Meitnerium disintetik pertama kali tahun 1982 Di pusat lembaga penelitian ion berat di Darmstadt, Jerman Direduksi dari bismut 209 dan inti besi 58 Kemudian nomor atom 110 Darmstadtium Diberi nama berdasarkan kota Darmstadt, Jerman Dimana unsur ini pertama kali disintetik pada 1955 Oleh para tim ilmuwan Jerman dari Institute for Heavy Ion Research Direduksi dari pemombardiran timbal 208 dan inti nickel 62 Kemudian nomor atom 111 Ronsenium Diberi nama Ronsenium untuk menghormati ilmuwan legendaris Wilhelm Conrad Ronsen Penemu sinar X atau sinar Ronsen Ditemukan juga di lembaga institut penelitian ion berat Darmstadt, Jerman Pada 1994 Direduksi dari pembombardiran bismut 209 dan nickel 64 Kemudian nomor atom 112 Copernicium Juga ditemukan di lembaga institut penelitian ion berat Darmstadt, Jerman Pada 1996 Diadaptasi dari nama astronom legendaris Nikolaus Copernicius Direduksi dari pembombardiran timah 208 dan Seng 70 Selanjutnya nomor atom 113 Nihonium Ini adalah satu-satunya unsur transuranium Yang diciptakan di luar benua Amerika dan Eropa Diambil dari nama Jepang atau Nihon Karena disintetis pertama kali Di akselerator partikel Riken, Waku, Jepang Pada 2004 Direduksi dari pembombardiran neptunium 237 dan inti kalsium 48 Kemudian nomor atom 114 Flerovium Diberi nama Flerovium Untuk menghormati fisikawan legendaris Rusia Georgi Flyrov Disintetis pertama kali di Joint Institute for Nuclear Dubna, Rusia Pada 1998 Direduksi dari pembombardiran plutonium 244 Dengan inti kalsium 48 Kemudian nomor atom 115 Muscovium Diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya Di Joint Institute Nuclear Dubna, Moskow, Rusia Pada 2004 Direduksi dari pembombardiran americium 243 Dengan ion kalsium 48 Kemudian nomor atom 116 Livermoreum Diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya Di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore, Amerika Serikat Pada 2006 Direduksi dari pembombardiran kurium 248 Dengan ion kalsium 48 Dan kemudian nomor atom 117 Tenesin Ditemukan pada 2009 Di Lawrence Livermore National Laboratory Diberi nama berdasarkan nama negara bagian Tennessee Amerika Serikat Direduksi dari pembombardiran berkelium 249 Dan ion kalsium 48 Dan yang terakhir adalah nomor atom 118 Oganeson Disintetik pertama kali pada 2002 Di Laboratorium Penelitian Nuklir Dubna, Moskow, Rusia Diberi nama Oganeson Untuk menghormati fisikawan nuklir legendaris Yakni Yuri Oganesian Direduksi dari pembombardiran californium 249 Dan ion kalsium 48 Ya, dan demikian ulasan tentang unsur-unsur transuranium Dan transaktinida Dari Profesor Kardus Profesor Kardus dari Laboratorium Penelitian Nuklir Di Dubna, Rusia Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton